Apakah sudah terlihat? Sudah. Berikut adalah kurikulum VT dari Ibu Prof. Dr. Afad Bakhtir MSI. Beliau merupakan guru besar di Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga. Dan berikut adalah riwayat pendidikan dari beliau, di mana beliau menyelesaikan studi S1-nya, yaitu di bidang farmasi di Universitas Erlangga, kemudian melanjutkan studi S2 dalam bidang biokimia di Institut Teknologi Bandung, dan melanjutkan S3 di bidang yang sama, yaitu di bidang biokimia di Universitas Erlangga. Dan berikut adalah beberapa pengalaman penelitian beliau, yang tidak dapat saya sampaikan semuanya di sini, di PPT ini, karena beliau ini telah sangat lama berkecimpung di dalam dunia penelitian, sejak tahun 2024, dan banyak sekali ilmu yang bisa kita peroleh dari beliau. Dan beberapa dari yang saya sampaikan di sini adalah yang terkait dengan materi yang akan beliau sampaikan pada hari ini, yaitu yang terkait dengan biofilm. Dan berikutnya saya sampaikan juga beberapa publikasi dari beliau, yang juga menyangkut tentang biofilm. Kemudian ini masih lanjut beberapa publikasi dari beliau, dan berikut juga ada beberapa buku, mohon maaf, beberapa buku yang beliau tulis. Baik, setelah saya memaparkan kurikulum VT beliau, maka kita bisa memulai mendengarkan pemaparan materi dari beliau yang akan diberikan waktu selama 40 menit untuk proses presentasi dan untuk sesi diskusi diberikan waktu selama 10-15 menit. Kepada Ibu Prof. Dr. Afabatir, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pada Ibu Moderator atas introduksinya. Terima kasih. 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 matrik extra-sel, misalnya DNA-sel, atau menggunakan suatu bahan yang mencegah pembunyukan sintesi DNA ini untuk menyasar sel-sel yang sudah berubah karakter, yaitu dari sel normal menjadi sel yang persister. Jadi sel yang persister ini sudah tidak bisa diobati dengan antibiotik, maka harus dengan cara lain. Atau dengan menghambat pekerjaan enzim yang berkontribusi pada membentukan matrik extra-sel atau pengembangan pada tahap atau fase selanjutnya dari pembunyukan biofilm. Dalam fase berikutnya dispersi, di mana sel-sel dalam mature biofilm itu akan lepas untuk berpindah pada tempat yang baru, untuk kronisasi baru. Itu biasanya malah yang sel persister ini, ini bisa dikembangkan dengan suatu bahan yang bisa, antibody yang menyasar ke sel ini atau imunisasi. Kalau kita lihat pengembangan yang main car approach itu seperti yang tampak di slide, untuk ke depan pengembangan antibiofilm itu ada beberapa yang akan saya sampaikan adalah yang menyasar pada pencegahan pembunyukan ekstra seluar matriks, apa yang seringkali kita kenal dengan EPS, Extra Polimeric Substance, di mana untuk tiap mikroorganisme ini berbeda-beda molekul penyusunnya. Ini saya ambil dari sumber tahun 2022, berarti ini future ini memang masih baru gitu ya, arahnya kemari. Topik yang akan saya sampaikan ada tiga hal yaitu tentang biofilm sendiri, mono dan polimikobil, kemudian khusus yang sudah saya pelajari, Candida dan Cedomonas, kemudian strategi untuk mengembangkan arti biofilm polimikoba. Ini adalah biofilm monomikoba yaitu kandial gigans, yang sebelah kiri gambar ini yaitu yang kami tumbuhkan dalam membran itu selulus dalam bentuk langtonik, sangat soft sekali pada pengembangan 24 jam. Ada pun yang sebelah kanan, ini kita induksi untuk membentuk biofilm, itu kelihatan sangat-sangat keras, kasar ya, uret gitu, ya ini akan sudah ditembus oleh antibiotik maupun sistem imun kubu, sistem imun host. Ada pun yang dibawa, ini adalah sem dari, profil sem dari kandial gigan, ini nampak selimut matrik ekstra sel atau EPS-nya itu sangat tebal gitu. Oke, berikutnya adalah sem profil dari biofilm polimikoba. Di sini ada sel subumunas dan yang kecil-kecil ini dan Candida. Kita lihat di sini mereka saling berdekatan, terjadi interaksi satu sama lain untuk survive di dalam bentuk biofilm itu. Nah, saya ingin menyampaikan dalam slide ini secara umum bagaimana metode untuk mengembangkan suatu biofilm, anti-biofilm yang berbasis pada inhibisi matrik, inhibisi matrik ekstra sel. Tentunya banyak tadi cara untuk mengembangkan biofilm. Ini saya batasi untuk yang menghampat matrik. Mula-mula kita tetapkan dulu protein yang akan kita sasar apa, yaitu protein yang memang paling berperan pada pendidikan biofilm itu, yang paling viruleng. Kemudian kita cari small molecule, dalam hal ini yang bisa lock seperti lock energy masuk ke dalam sisi protein target. Jadi ada confirmation fitness antara ligan, struktur ligan, dan struktur target protein. kemudian ini tentunya proses ini menggunakan analisis komputasi yaitu infilipo yang sekaligus ditentukan. Kemungkinannya ligan tadi bisakah dikembangkan menjadi anti-biofilm? Diuji dulu toksisitasnya, farmakokinetikanya. Kalau memang ada potensi bagus, kita lanjutkan dengan uji in vitro dan uji infivo maupun ex vivo. Nah ini salah satu mengawali yang apa saya publikasi awal tentang biofilm yaitu tahun 2017. Saya waktu itu melaporkan beberapa materi yang itu bisa mengiritasi menghilangkan biofilm kandida. Kenapa kandida waktu itu saya angkat? Karena memang kandida ini dia sebenarnya nggak apa ya untuk orang yang normal, tapi dia bisa jadi suatu saat oportunistik menjadi patuh kini. Sebetulnya dia normal komonsal. Dan dia seringkali bersama dengan menjadi membentuk biofilm polimikroba dengan mikroorganisme yang lain dan di tengah rai dia ada kaitannya dengan auti, susu, print, Parkinson, Alzheimer, asma, dan lain-lain. Dan kandida yang membentuk biofilm itu highly resistant, jadi sangat-sangat resisten terhadap banyak obat anti-fungi. Ini latar belakang saya nggak baca ya, karena waktunya sedikit. Langsung aja apa yang saya pikirkan tentang hubungan kandida dengan autis, karena dokter sering menyampaikan bahwa autis itu ada dua macan, ada autis yang berkandida dan yang tidak. Ini dalam eksperimen saya, ini tahun 2021 ya. saya buktikan ketika rat ya, pipus itu di inokulasi lewat oral dengan inokulum kandida, kemudian pada fase tertentu, yaitu pada hari ke-14, kami beri anti-fungi, ini ada dua perlakuan yang biru, itu berdiri dengan perlakuan, yang merah ini tidak ya. Nah, pada hari setelah kita beri anti-fungi, ini meningkat dari, ini yang kita ambil dari stul ya, dari VSS. Di VSS meningkat terus. Kemudian setelah diberi anti-fungi, dia pada hari ke-21, ke-28 sampai habis di VSS. Kemudian tikus itu setiap, kita punya kelompok yang kita bedah. kita buka intestinnya, yaitu pada hari ke-28 dan ke-35. Ternyata pada hari ke-14 itu memang belum ada biofilm di usus. Ini di usus yang sebelah kanan ya. Kemudian pada hari ke-21 belum ada. Di ke-28 mulai, muncul. Nah, berarti kalaupun dokter itu menyimpulkan autis itu dari VSS, otomatis memang ketika diobati, itu akan hilang. Tapi, dia akan justru bukan hilang sama sekali. Memang di VSS tidak ada, tapi dia menempel sebagai biofilm di mukus intestin. Ini yang saya kerjakan waktu itu menggunakan CLSM, yang kiri ini tanpa fluoresen, yang tengah ini penampakan dengan fluoresen, tapi hanya untuk kandida, warnanya merah. Ada pun yang ini, ini double staining, kandida kenampak, dan matrik ekstraselnya juga kelihatan yang berwarna hijau. Kita lihat di sini dominan hijau ya, kandidanya tertutupi oleh matrik ekstrasel. Nah, untuk strategi yang kami kerjakan, menemukan nanti biofilm bagi kandida, yang saya sasar adalah protein BGL2 ini adalah enzim yang menghasilkan glukan yang menyusun, glukan 1,3 dan 1,6, beta glukan 1,3 dan 1,6, yang menyusun matrik, matrik ekstraselnya biofilm kandida. Nah, kami mencari senyawa-senyawa lain, small molecule yang punya kemiripan dengan beta-deglubus, adias substratnya BGL2. Waktu itu juga sudah dilaporkan ada inhibitor bagi BGL2 ini juga kita angkat untuk mendapatkan, kita gunakan, kita manfaatkan untuk mendapatkan senyawa-senyawa lain di small molecule yang strukturnya mirip. Dengan harapan nanti dia akan bisa ada fitness, confirmation fitness dengan sisi aktif BGL2. Ini semua menggunakan komputasi. Kemudian, the best began was subsequently saved in vitro. Saya lakukan in vitro pada yang berbaik. Kemudian, oke, ini hasilnya. Saya mendapatkan 6 molekul yang merupakan inhibitor atau antibiofilm bagi kandida. Yang terbaik karena misin, ini sudah saya ujiin vivo. Yang terbaik karena misin. Ini saya tidak menulis strukturnya di sini. Oke, selanjutnya adalah yang sudah saya publis di molekul yaitu mencari antibiofilm sedumunas ribunosa. Ya, ini kata belakangnya memang sedumunas ini banyak menimbulkan problema bagi kesehatan kita. Saya lewati aja ini. Mohon maaf Ibu Prof, izin menyampaikan. Tadi untuk paparan presentasi itu 40 menit. Untuk diskusi yang 15 menit. Begitu. Terima kasih. Iya, mohon maaf Ibu Prof. Terima kasih. Pada kandida tadi yang saya sasar adalah protein BGL2. Ada pun pada sedumunas, protein yang akan disasar nanti oleh antibiofilm adalah PMM-BGM yaitu fosu manomutase dan fosu glukumutase. Ini satu molekul yang tapi strukturnya komplet. Punya dua sisi yang bisa dimasuki oleh glukusa dan manusa. Bagaimana kami mendapatkan struktur ini agak sulit waktu itu. Kami ingin mendapatkan struktur PMM-BGM dari PDB, dari protein database, yang di situ ada sutra. Tapi enggak dapat. Yang dapat itu justru yang di dalamnya itu ada TLA. TLA itu adalah tartaric acid, L-tartaric acid yang secara kebetulan digunakan untuk presipitasi PMM-BGM. Sehingga pada saat dilakukan uji struktur dari kristalnya itu ya ke X-ray, itu muncul dia di situ. Dia ternyata konformation fitness-nya itu bagus sekali. Ini kami ambil sebagai molekul yang nanti molekul-molekulan yang mirip dengan TLA itu akan kita lakukan docking pada sisi aktif PMM-BGM. Jadi tahapan docking-nya itu mula-mula kita lakukan re-docking analysis untuk menentukan sisi aktif PMM-BGM. Ini semua komputasi ya, harus tahu sisi aktifnya dulu. Tentunya tidak sulit karena sudah ada di PDB itu struktur PM-BGM yang ditempati oleh TLA. Kemudian re-docking lagi untuk menentukan, untuk menentukan, untuk menentukan, untuk eksplorasi ligand-igand yang lain. Yaitu kami cari struktur lain yang digandikan yang mirip dengan TLA. Ini kami dapatkan desorbitol, ascorbic acid, dan glukaric acid. Kemudian semua struktur ini di-docking pada sisi aktif PM-BGM. Nah itu untuk memastikan apakah dia bagus, berarti harus komplek yang tertentu stabil. Kestabilan itu diukur dengan melihat, ini ada grid score ya, grid score. Grid score ini berkaitan dengan binding affinity. Yang binding affinity-nya itu kecil, jadi memerlukan MC kecil untuk membentuk kompleks, itu adalah yang perbaik. Artinya senyawa itu sangat stabil. Nah yang paling stabil kalau kita lihat di sini, GA, bubaric acid, dan desorbitol. Ini ascorbic acid ini ya termasuk stabil, tapi enggak se-stabil yang lain. Juga kami uji dengan molekul glukin itu ikatan-ikatan yang terbentuk. Jadi small molekul tadi, ligan tadi itu diikat oleh residu residu asam amino apa saja. Itu bisa kita lihat di komputasi itu pada saat kita melakukan doking. Kemudian doking itu kita juga memprediksi bioavailability, absorpsi, distribusi, metabolisi, efesien, dan toxicity dari calon atau kandidat anti-biofilm tadi. Tadi kami untuk sidumunas mendapatkan 4 molekul, small molekul yang mendapatkan kandidat. Dan semuanya lolos dari uji ini, uji farmakokinetitas secara komputerasi. Yang karena semuanya bagus, semuanya kami masukkan di uji in vitro. Menggunakan microteter plate C dengan kristal violet. Di sini untuk melihat efeknya secara langsung bagaimana bisakah menekan matriks ekstrasel. Ternyata ligan-ligan tadi punya kemampuan menghambat matriks ekstrasel bahkan ada yang mencapai 95,87%. Seperti grafiknya ada di slide berikutnya. Kalau vitamin C itu lumayan juga ya, 90%. Kemungkinan datar, tidak bisa naik lagi. Beda dengan yang lain ya. Jadi sumbu J ini adalah prosen inhibisi ya. Kalau ini saya tidak perhatikan matanya. Tertutup. Yang DS atau disorbital itu masih naik terus ya. Masih bisa naik terus. Yang lain juga masih meningkat terus. PLA dan glukaric acid. Uji in vitro menggunakan membran nitrosen lulus. Itu kita akan menampak hasil kualitatif. Yang tadi kuantitatif ya, ada angka. Ini kita hanya membandingkan secara kualitatif. Kontrol yang paling kiri itu adalah tanpa perlakuan eksperimen kontrol ya. Tanpa ligang. Ini yang dengan ligang. Jadi ini kemarin ujinya diukur. Tapi secara kualitatif ini memang kita tidak bisa melihat jumlahnya. Tapi ketebalannya berkurang. Sayang saat itu kita tidak bisa memfoto secara 3 dimensi atau 2 dimensi. Sehingga yang kontrolnya tebal sekali. Itu tidak begitu kelihatan di sini. Ada pun uji SEM. Yang sebelah kiri kontrol ini kita lihat keraucit dengan matriks ekstra sel. Sel-sel sedomunas itu teragregasi satu sama lain dengan fasilitas atau diperantarai oleh matriks ya. Ada pun dengan keberadaan TLA. Ini sudah lepas menjadi planktonik. Sama glukaric acid juga. Disorbital juga. Vitamin C atau ascorbic acid yang masih ya. Masih ada agregasi. Ini sesuai dengan binding affinity-nya ya. Jadi inline. Hasil SEM ini inline dengan uji in silico. Yang terakhir ini adalah. Terakhir tapi slide-nya masih banyak ya. Biofilm polimikrobal yang kami tujuh. Kami adalah biofilm polimikrobal yaitu Kandida dan sedomunas Erginusa. Yang sedang kami kerjakan. Kurang-kurang maaf. Baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih kepada Ibu Profesor Afad Bakhtir yang telah menyampaikan. Paparan materinya sangat menarik Ibu. Dan sekarang kita bisa mulai untuk sesi diskusi. Silakan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan dari PR Reggen. Bisa mengajukan pertanyaan langsung. Atau bisa juga di kolom chat. Atau raise hand bisa. Silakan Bapak Ella Novianti. Baik. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih. Mohon maaf, Ibu Dokter. Suaranya kurang jelas. Baik. Apakah sudah terangat? Sudah terangat. Baik. Saya bertanya kepada Prof. Pak Malenari tadi untuk mengolakasi polis. Sebelum minas, Prof. Disebutkan menjual pemberian glukosamin. Itu bisa merilis dari miofilum tersebut. Pertanyaan saya, seberapa lama treatment yang diperlukan untuk pemberian glukosaminnya. Kemudian apakah setelah diberikan glukosamin, apakah itu masih harus tetap diberikan bersamaan dengan treatment antibiotiknya Prof. untuk mengatasi biofilmnya. Bagi terima kasih. Baik. Apa langsung saya jawab, Ibu Moderator? Silakan, Ibu Prof. Terima kasih, Ibu Ella. Jadi dalam eksperimennya, kami menumbuhkan biofilm pada micro-interpret sampai tahapan aderun saja. Jadi cukup 8 jam. Itu merupakan starter. Kemudian kita buang. Pelangtoniknya kita buang. Suspensi sisanya kita buang. Yang lengket di dinding well itu adalah cell adherence. Kemudian kami tambahkan medium untuk biofilm, yaitu RPMI. Itu kita tunggu sampai 48 jam. Nah, pada saat itu sekalian sejak awal sudah ada, kita mau memberikan RPMI itu sekaligus bersama antibiotik dan antibiofilm. Jadi karena kami ingin mengetahui apakah perkembangan biofilm itu bisa ditekan. Kita bandingkan dengan yang tanpa antibiofilm. Begitu, Ibu Ella. Baik, Prof. Berarti ini ceritanya adalah free treatment ya maksud saya mencegah terjadinya biofilm. Bukan sudah terbentuk kemudian dipecahkan ya, Prof. Apakah penelitian Prof juga ada membandingkan enggak, Prof? Setelah terbentuk biofilmnya, kemudian di treatment dengan melukosamin, apakah berbeda atau enggak? Ya, jadi saya waktu meneliti memang membandingkan dengan Rodrigo. Rodrigo punya capaian bisa mengeradikasi biofilm dengan 256 MIC. Saya melakukan harus sama dengan ini ya. Jadi arahnya itu, goalnya itu begini. Kalau kita sakit ya, ingin beropet dengan antibiotik. Antibiotik sendiri itu penyebab biofilm. Kondisi yang tidak nyaman, kekurangan substrat, nutrisi, ada yang mengancam itu biofilm terbentuk. Nah, supaya antibiotik bisa bekerja. Ada pun riset saya yang pertama kali ketika kandida itu, saya pernah memang menumbuhkan terlebih dahulu. Saya tumbuhkan terlebih dahulu biofilm sampai major 48 jam ya. Itu baru saya treatment, tapi saya pakai enzim ya. Jadi kalau sudah itu ya enggak-engguk gulukosamin, karena gulukosamin itu bekerja untuk menjaga pembentukan biofilm. Kalau biofilm cetabentuk, itu saya dulu menggunakan enzim namanya MKF-1. MKF-1 itu enzim yang kami temukan sendiri, juga nozzle enzim dari ususnya siput ya. Bekicot. Kenapa? Karena saya tertarik sekali, bekicot ketika menempel di jahat tanaman itu begitu cepatnya melisis. Itu berarti kan struktur beta glukannya kuat di situ dan dia punya enzim untuk mencernih. Nah, itu berhasil untuk melisis biofilm yang sudah terbentuk. Kalau untuk enzim yang dari bekicot itu sendiri, apakah sudah ketahuan, prof? Maksudnya target, kan seperti kita ketahui bahwa biofilm itu ada banyak sekali target untuk melisisnya ya, prof? Jadi ini kemungkinannya dia di pet yang mana, dokter? Prof, kalau boleh saya tahu. Jadi enzim yang saya dapatkan itu enzim yang menghidrolisis beta-1,3 glukan dan beta-1,6 glukan. Kalau matriksnya beta glukan, dia bisa. Kan dilagikan itu, memang dia matriksnya itu. Kalau untuk yang lain, seperti sedomonas itu sudah beda sekali. Matriksnya sedomonas itu bentukan seperti albinat, lipopolisakarida, sangat beda. Yang licin sifatnya sangat beda. Tapi saya menggunakan kusamin, kenapa? Kok sama dengan kandida? Karena saya berangkat dari insiliko tadi. yaitu enzim yang berperan dalam pembentukan matriks itu ternyata bisa dihambat. Yaitu pada sisi aktifnya itu bisa bersenyawa log-n-g yang sotok dengan grup usaha. Prof, terima kasih penjelasannya. Terima kasih, Bu Ayo. Baik, terima kasih, Dr. Ella. Silakan kepada penanya berikutnya. Apakah ada yang? Baik, ada di kolom chat dari Pak Muhdar. Pak Muhdar mau menyampaikan sendiri kepada Bu Prof, atau saya bacakan Baik, saya bacakan saja. Berikut pertanyaannya, Prof. Dalam eksperimen ligan binding, bagaimana kita bisa memastikan bahwa efek reduksi biofilm ditimbulkan akibat interaksi ligan dengan enzim target bakteri dan bukan karena efek pleitropik lain dari ligan yang diuji-cobakan. Apakah ada kontrol untuk itu? Silakan. Jadi pertanyaan siapa tadi ini? Pertanyaan dari Pak Muhdar. Ya, Pak Muhdar. Ini pertanyaannya pada insilikonya atau in vitro? Pada ini Bu, yang eksperimen contohnya glukosamin ya. Jadi di situ kan ditunjukkan bahwa glukosamin itu dugaan kita bahwa glukosamin itu berinteraksi dengan enzim yang pembentuk biofilm. dan akibat interaksi itu enzimnya kita duga tidak berfungsi atau menurun fungsinya. Bagaimana kita bisa memastikan itu? Yang saya pikirkan mungkin glukosamin itu punya efek lain, jadi dia tidak menyesar itu, tapi mungkin dia menarget proses lain di bakteri. Bagaimana kita bisa memisahkan efek yang kita lihat? Sebetulnya uji molekulernya kami lakukannya belum secara in vitro. Baru insiliko uji molekulernya. Jadi secara insiliko memang glukosamin ini spesifik ke PMP-PGM. Ada pun sudah masuk ke in vitro atau ini, saya juga sekarang menakukan SIVO ya. Itu kalau glukosamin menempel di tempat lain kita juga tidak tahu. Tapi kami sudah melakukan uji apakah glukosamin punya efek antibakteri. Itu sudah kami lakukan. Itu tidak ada efek antibakteri. Begitu Pak Mudar. Baik, terima kasih banyak. Baik, ada pertanyaan berikutnya Prof di kolom chat dari Pak Nurvianto Giyar Pangidung. Untuk mengobati radang tenggorokan biasanya memakan permen antibiotik yang sering tidak ada resep dokter dan dijual bebas di apotek dan dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Bagaimana upaya penanggulangannya bila sudah lama dikonsumsi? Terima kasih. Mungkin ini sedikit di luar materi ya Prof tapi masih berhubungan dengan resistensi antibiotik. Itu lebih keantiseptik mungkin ya? Iya. Wah saya belum eksperimen di situ ya. Bagaimana mau menyampaikan. Moh maaf. Baik, terima kasih Prof. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu peserta FS3 kali ini. Kalau tidak ada, saya ada yang ingin ditanyakan Prof. Tadi pada saat penelitian yang kedua menggunakan pseudomonas aeruginosa itu kan setelah lolos uji kandidat dari segi farmakokinetiknya kemudian dilakukan uji in vitro ya secara kuantitatif dan kualitatif. Tadi yang secara kuantitatif menggunakan kristal violet dan yang kualitatifnya menggunakan membran nitrocellulose. Kemudian tadi saya lihat ada sedikit perbedaan antara pada saat kuantitatif yang terlihat lebih bagus itu yang desorbitol. Namun pada saat uji kualitatif itu kita lihat yang kalau dari kasar mata itu yang terlihat lebih baik adalah ascorbic acid ya. Apakah ini juga ketebalan juga berpengaruh atau bagaimana Prof? Mohon penjelasannya. Terima kasih Prof. Jadi pada saat uji kualitatif yang menggunakan membran nitrocellulose itu bukan melihat luasnya geofilm tapi ketebalan. Sayangnya kami tidak bisa mengukur kekebalan tidak bisa memfoto dengan probiansi. Yang paling tebal itu kontrol. Kebal. Bukan luas. Baik Prof. Kalau begitu saya mengerti ya. Jadi kalau pengamatan dengan mata yang paling enggak-enggak beda gitu. Hasilnya sama. Sinkron. Dengan hasil insiliko dengan hasil yang kuantitatif itu sama. Baik Prof. Terima kasih. Bapak Ibu apakah masih ada pertanyaan yang ingin dicampaikan kepada Ibu Prof. Afabaktir. Silakan. Baik Prof. Karena tidak ada lagi pertanyaan. Maka berakhir pula sesi diskusi ini. Terima kasih kepada Ibu Prof. Prof. Afabaktir yang telah bersedia untuk membagikan pengalamannya yang sangat banyak dalam segi penelitian di bidang biofilm ini. Izinkan saya membuat sedikit kesimpulan dari apa yang telah Prof. Sampaikan. Jadi sebenarnya fenomena biofilm ini tidak hanya menjadi masalah dalam bidang kesehatan. Seperti yang banyak kita perhatikan ya. Karena kita bergerak di bidang kesehatan dan tapi ini juga menjadi permasalahan dalam bidang makanan dan juga dalam pengolahan limbah. Kemudian yang menjadi penting dalam fenomena biofilm di bidang kesehatan ini karena biofilm ini dianggap bertanggung jawab terhadap terjadinya 75 persen infeksi nosokomial yang terjadi di rumah sakit. Dan ini juga berkaitan dengan apabila kita menggunakan alat-alat medis yang invasif ya. Seperti pemasangan katheter dan yang lainnya. Seperti tadi juga Prof. jelaskan tentang penyakit yang ventilator pneumonia itu yang disebabkan oleh pseudomonas aeruginosa. Oleh karena itu penelitian mengenai penemuan antibiofilm ini sangat penting sekali dan menjadi suatu keharusan apabila kita ingin menemukan suatu antibiofilm yang dapat mencegah terjadinya infeksi nosokomial tersebut. Karena selain infeksi nosokomial seperti dijelaskan Prof. Afab Bakhtir tadi biofilm juga terkait dengan beberapa penyakit seperti penyakit tadi ada autis kemudian terkait juga dengan penyakit poliomia otitis media kemudian terkait dengan peridontitis kemudian karyas gigi dan juga terkait dengan penyakit kronik seperti cystic fibrosis paru ataupun infeksi paru. Jadi sangat penting sekali bagi kita untuk tetap melakukan penelitian dalam pencarian antibiofilm ini terutama tadi seperti Prof. jelaskan untuk mencari mekanisme terbaik dari antibiofilm sehingga dapat mencegah terjadinya fenomena biofilm yang sangat mengganggu kesehatan manusia ini. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Prof. Afab Bakhtir yang telah memberikan pengalamannya dan apabila Prof. memiliki keperluan lain dapat meninggalkan webinar ini. Terima kasih Prof. terima kasih sama-sama saya terima kasih selamat menikmati